Hai guys, kembali lagi bersama Ray Alexander. Bisa gitu kan? Gue Ray Alexander, si mesum dan si cabul. Gue bukan sincan. Salah satu bukti kalo lu cabul. Apa? Ini men. Ini mah. Gila. Tapi aman ini mah. Aman dia. Tapi gue asli lah. Gue liat gambar depan ini ya. Gue hampir kepengen sih ya. Tuh kan? Karena karakternya cakep. Iya rambut putih men. Kayak si Kaneko kalo di Ries Gremory. Oh iya yang loli. Atau kayak si... Aduh siapa si cewek itu? Siapa si cewek yang suka sama kokonya? Cewek yang suka sama kokonya? Iya rambut putih. Oh Sora. Si Kaneko Sora. Iya kan? Supaya nontonnya yang begitu aja. Oh kan lu yang merekomendasikan kan? Tapi gue baru sampe episode 2. Cuman pas gue nonton kok ini ada gelagat filmnya rada aneh gitu ya. Bener. Jangan-jangan ada sesuatu ya memangnya. Lu pernah anbok sih kan? Pernah. Si Sora itu pernah kan? Pernah. Tapi memang terkenalnya ya Sora itu rada begitu. Oh gitu ya. Nah gue suka cewek rambut putih akhir-akhir ini maksudnya. Karena rambut putih itu kesannya itu kayak Kakashi tau gak? Kok kayak Kakashi sih? Gak nyambung coy. Cuman ya li liat gambar depannya keren pisan sih. Yes. Dan ini Skytube. Iya ya. Skytube ya. Iya bes betul. Ini jadi ya. Studio spesialis. Studio spesialis betul. Sebenernya ini Alphamax sih. Jadi ini anak-an dari Alphamax. Oh jadi dia kolaborasinya gitu sama Skytube. Tapi tepatnya Alphamax itu anaknya yang versi bisa di kesop itu namanya Skytube. Oh Skytube tuh punya Alphamax. Yes betul. Alphamax itu gue pernah unboxingnya si Alisa. Alisa. Yes. Jadi memang terkenal bagus. Tapi Alisa gak ada yang ini ya? Gak ada. Gak ada. Makanya dia bikin cabang sendiri Skytube. Iya. Karena yang bisa dibuka-buka dia illustratednya by siapa nih? Yes. Jadi dia gak di movie ya. Original character. Jadi bener. Jadi biasa mereka punya karakter bikinan sendiri gitu lah. Berarti dia memang menjualnya itunya ya? Menjualnya menjual karakter. Sama cakepnya gitu kan? Sama cakepnya. Betul. Karena kalo lu udah design sendiri terus gak cakep kayaknya gak akan laku. Bener. Iya gak sih? Bener. Berarti dia memang menjualnya itunya ya? Menjualnya menjual karakter. Sama cakepnya gitu kan? Sama cakepnya. Betul. Jadi kalo lu udah design sendiri terus gak cakep kayaknya gak akan laku. Bener. Iya gak sih? Bener. Bener. Iya kan? Dan itu satu cerita lah sama yang kemarin kita unboxing. Hah? Skytube juga? Bukan. Rocket Boy. Itu yang alis. Yang mate-nya. Jadi kalo bisa dibilang ini tuh Ojosama-nya. Tuan putrinya. Itu kayak tuan putrinya. Sedangkan yang kemarin kita unboxing itu yang mate itu pelayanan. Oh gitu. Betul. Jadi sekarang kita unboxing sih. Tapi lu pernah gak ya? Selama lu unboxing Skytube. Ada yang ininya. Apa kemarin namanya? Apa? Istilahnya apa? Tunggu ini kayak. Bukan satu lagi. Apa? Cikubi. Eh bukan. Apa-apa? Petan. Ada gak? Yang petan. Selama lu unboxing Skytube ada yang petan gak? Gak ada pasti kan? Gak ada kan? Kenapa atau gak? Gak laku lah. Oh ada. Ada ya? Siapa? Vanilla. Oh Vanilla dia petan. Vanilla. Betul. Vanilla dari Necopara. Tapi dia terkenal kan? Terkenal. Iya. Maksudnya karakternya bukan illustrated by siapa kan? Bener sih. Iya kan? Ada juga. Ada juga. Gak terkenal ya? Gak petan juga lah. Tapi gak terkenal. Jadi dia bener-bener karakter original juga. Iya. Berarti si artisnya itu dia kurang pede sebenernya. Bikin karakter yang gak sugoi dekai. Kesimpulannya itu kan? Bisa dibilang. Jadi ini kita buka ya? Buka. Ini dari atas aja cuy. Gak dari bawah? Dari atas aja. Ini dari bawah men. Kenapa gak dari bawah? Dari bawah itu lebih menyenangkan. Ya udah dari bawah lah. Iya kan? Tapi dilihat dari gambarnya semastinya agak beda ya mukanya ya? Mukanya agak sedikit berbeda betul. Tapi ini ya. Kenapa? Kesalahannya dari mana tuh? Kesalahannya gak tau. Tapi gak tau kecakepan mana. Kita liat dulu. Ini gambarnya cakep pisan. Jutek-jutek galak gimana. Gede banget. Ini gede ya. Ini kalo lo mau tau gue Unique Request. Oh gitu? Yes. Jadi ini hasil dari Unique Request di Kyo Wokobi Shop. Ini kalo gue mau beli? Kalo gue mau beli gak ada dong? Jadi kalian mau beli gak ada. Ya bisa aja. Kalian coba Unique Request betul. Jadi kalian punya akun jualnya kyo.id. Disitu bisa pakai Unique Request. Eh si Kyo udah buka tokonya kan? Oh iya sudah buka. Mantap. Selamat ya. Dan kita saatnya untuk jalan-jalan. Lu ngasih bunga gak? Enggak sih. Lu ngasih bunga karangan bunga men. Dari Wibu nomor 1 di Indonesia. Lu harusnya ada karangan bunga dong. Bener juga ya. Tapi iya. Tapi iya. Tapi si Kyo ini. Sekarang lagi ada diskon. Oh. Jadi kalo kalian kesana. Dia tuh lagi ada diskon up to 40%. Oh biasa mah gak sampai 40% ya. Yes. Biasanya cuma 10%. Oh iya. Sebenernya kan ini up to 40%. Hah? Kapan lagi coy. Apa tempat lu mah hampir setengah harga dong? Yes. Jadi ini. Masa rius lu. Tapi lu harus datang kesana. Oh lu harus belinya di tokonya. Artinya di tokonya. Betul. Di website-nya apa enggak? Enggak. Alamatnya gimana sih alamatnya? Alamatnya itu ada di Kota Harapan Indah. Oh Bekasi ya? Di Bekasi betul. Oh apa juga ya? Itu ada pokoknya kalian tinggal cek aja di Google Map. Ada betul. Keluar semua gitu. Keluar semua. Itu tempat paling bau bawang di seluruh dunia ya. Bisa dibilang. Dan itu 4 lantai coy. Bawahnya cafe. Wibu kalau di atas sana bisa abis lupa waktu men. Oh iya dong. Gue kesana abis 5 juta. Halo 5 juta. Beli ini. Enggak lah. Yang ini mah unique request. Hah? Apa ini? Blue Drew. Eh deh karpet. Coy karpet. Enggak ada plastiknya. Enggak ada ya berarti. Atau ini? Enggak. Enggak. Memang gini doang. Ya bisa jadi kayak gitu doang. Gila karpet ya. Wah bahaya ya. Kenapa bahaya? Takutnya ada gesekan-gesekan benda yang gak penting disini. Apa yang benda gak penting? Makanya jangan benda yang baik-baik. Bukannya bendanya penting ya biasanya. Ya penting bagi siapa dulu. Penting bagi lo belum tentu penting bagi gue. Ya kan? Karena setiap orang punya. Enggak lah setiap orang punya. Tapi ini baru ya. Baru. Baru lah. Baru dari Jepang coy. Kalau sekat tadi biasanya suka. Ada bau-bau sesuatu. Bau ini. Bau kaporin. Oke lah. Ah. Kalian para consumers ya. Gertar banget lah men. Tapi maksudnya tuh. Kerennya tuh ini tuh. Konsepnya gak terlalu terbuka tau gak. Oh jadi gak terlalu murahan. Iya. Biasanya kalau sekat itu. Luar biasa. Sugoi dekai. Oh iya iya iya. Kalau ini gak begitu ya. Kalau ini gak dia. Betul. Karena mungkin ini ceritanya. Nyeritain si Ojosama nya. Berarti kalau misalnya gue punya kartu sendiri. Gue bisa bikin mainan gini nya dong. Bisa. Bisa ya. Wih. Ini korsinya. Dan korsinya itu ada dua. Yang gue gak ngerti. Ini korsinya geli ya. Kayak kondangan-kondangan gitu ya. Iya. Korsinya korsinya kondangan. Agak. Agak gimana ya. Ungunya ya. Masnya itu agak. Terlalu. Kampungan gitu ya. Kurang mewah gitu ya. Bener bener bener. Harusnya emasnya itu kayaknya. Ini terlalu. Masnya terlalu kuning gitu. Harusnya emasnya yang agak. Bener bener. Kekroman gitu. Bener bener. Tapi kayaknya ini tuh. Ya memang sih. Mereka nyarinya ke arah sana. Tapi eksekusinya kurang bagus. Iya sih. Karena mungkin bahannya kurang. Cantnya kurang. Tapi gak bisa berdiri coy. Gimana bisa berdiri ya men. Harus ada yang duduk. Oh. Harus ada yang duduk. Harus ada yang duduk. Harus ada yang duduk. Kursinya sih lebih bagus. Yang si Alisa punya. Alisa punya. Alisa. Oh. Betul. Bener bener bener. Wah. Dan ini rambutnya sampai. Iya. Lu liat rambutnya deh. Gua liat manual booknya ya. Iya. Gua suka baca manual booknya. Wah. Ini rambutnya itu bakalan. Diurai sampai ke rantai gitu ya. Sampai ke rantai coy. Berarti ini belinya gak rugi ya. Rambutnya panjang sih. Udah. Kursinya. Yang gua gak ngerti. Kenapa kursinya ada dua ya. Mana dua. Bantuan. Nah. Berarti bisa diapapain. Biasanya kan kalau ada dua gitu kan. Iya. Bener. Bisa jadi. Biasanya kalau ada dua. Berarti ada sesuatu yang bisa diganti. Iya. Jadi walaupun rambutnya. Oh rambutnya agak karet. Iya. Tapi walaupun rambutnya sedikit. Iya. Tapi helayannya bagus. Panjang dia. Panjang dia sampai ke bawah. Udah rumit lah tuh liat. Rumit bener. Tapi dia plastik. Plastik ya. Dia karet ya. Kalau waktu itu gua ada unboxing. Oh ini karet sih. Ternyata kita PVC ya. Ini karet dia. Tapi karetnya rapi sih. Yes. Bagus sih ini. Gaya yang karet yang lengket. Bener. 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 Ini karetnya yang kualitasnya bagus. Ini karetnya yang kualitasnya bagus. Tapi kayak biasa kalau figure terlalu lama di dalam box. Ah. Transpepin. Ada kayak berminyak-minyaknya gitu. Ah. Aneh ya. Ya emang kadang begitu lah. Ini ada sesuatu yang aneh juga nih. Apa tuh. Ada kayak tali-tali gini. Ini apa nih. Hah. Oh ini. Mas kok gak tau ini apa. Itu aksesoris. Itu. Ini kan dia kayak pake dress hitam gitu kan. Ya baju. Ini pengganti bajunya. Ya berarti bisa diapa-apain dong. Bisa dibuk. Hah. Bisa dibuk. Nah itu. Membership, membership, membership. Membership. Betul. Jadi kalau kalian lihat-lihat yang begitu. Membership lah. Ini dapet glass wine-nya nih. Ada glass wine-nya. Ini glass wine-nya. Oh. Ini ada isinya juga ya wine-nya ya. Ceritanya ada kayak isinya gitu. Tangan dapet dua men. Gue gak tau kenapa bisa dapet dua ya. Kenapa tangannya dapet dua. Oh satu biasa. Ya gitu lah. Udah. Total udah. Semuanya. Oh udah. Udah men. Pantaknya kotak coy. Pantaknya kotak. Oh. Boleh duduk soalnya ya. Makanya kotak ya. Wah cakep sih. Tapi ini sih. Tapi ini unik ya. Bener ya. Hah. Si ininya. Base-nya karpet coy. Karpet? Biasa base-nya tuh gak ada yang karpet. Gak ada lingkarannya kan. Oh ini sebenarnya bisa berdiri. Iya. Tapi kalau di karpet jadi gak bisa. Kenapa dia gak dibikin ada plastiknya juga ya. Iya juga sih. Kayak gue punya si sento izuzu tuh. Iya bener. Kan dia karpet tapi ada plastiknya juga gitu. Bener bener. Tuh. Iya. Kepalanya bisa dibuka berarti ya. Bisa. Nah. Lu liat kepala lu sama yang gambar beda kan. Kalau yang gambar tuh agak lebih licik-licik gitu tuh. Nah. Iya gak sih. Iya gak sih. Hah. Tuh. Enggak sih tapi ini lu liat gak. Mirip gak. Mirip ya. Mirip mirip. Bener bener. Mirip mirip. Tapi ini asal lebih tembem gak sih. Lebih chubby ya. Yang ini lebih tajem gitu. Yang ini lebih chubby iya gak sih. Iya ini agak lebih chubby sih bener. Hah. Tapi gak sih sebenarnya dari angle-nya. Coba kalau kita pasang rambutnya ya. Sepat tuh gara-gara rambutnya kan. Ini jadi kayak pendek kan. Bener. Kalau ini rambutnya kan panjang kan. Ya jadi bener. Ya jadi kan. Ini gimana sih gue posisi dari tadi ya. Ini kayaknya kudu ada sensornya yang disensor dulu videonya men. Ini kudu ada yang disensor mau gak mau ya. Baca manual bu. Baca foto. Bentar lah. Baca manual bu. Bener. Jadi ini ada yang banyak yang bisa dibuka. Serius tuh. Satunya ini. Ini apa lagi ini. Ini jadi dressnya itu harus kita buka dulu. Sebentar. Dressnya bisa dibuka. Iya. Nih. Tangannya dulu. Tangannya dulu kayaknya deh. Bener. Tangannya dulu kan. Oh tangannya bisa diganti. Satunya lagi megang wire. Yes. Satu lagi yang ini. Nah. Satunya lagi nyantai. Satu lagi nyantai. Satu lagi nyantai. Wah bagus ya. PVC-nya bahaya jatuh. Nah. Anda nampak keragoknya apa nih. Ini bagiannya udah lepas nih. Tuh. Bisa dibuka. Oh tapi masih ini lah. Masih aman. Masih aman lah. Masih aman. Kayak pake dalman gitu kan ya kan. Betul. Cuma ini kebuka coy. Padahal ini bisa dibelah nggak? Bisa. Oh bisa juga. Bisa bisa bisa. Serius loh. Serius. Lu jangan bisa-bisa nggak baca manual books ya. Serius bisa. Oh iya bisa. Kakinya juga bisa men. Kakinya juga bisa. Kakinya juga bisa men. Nah memang yang sky tube-sky tube begini agak ribet ya. Yes. Dia pasang buka, pasang buka, tutup, pasang buka, tutup. Nah itulah kenapa. Kalau biasanya. Kalau yang kayak gini itu keliatan. Tipe orang yang suka buka-buka. Pasti dia ada transfer pennya banyak. Oh iya bener. Kalau standanya yang baik-baik ya nggak akan ada transfer pen. Makanya dari barunya itu dia. Badanya dibungkus plastik tuh. Ya bener. Bener-bener. Supaya nggak transfer pen. Supaya nggak transfer pen. Ya bener-bener. Bener-bener. Waduh ini. Aduh ini udah terlalu di larku nih. Gip slip. Hah? Gip slip. Ini gimana mau nggak mau ini mah harus dibuka eh. Gak apa dual kuning lah ya. Gak apa dual kuning lah ya. Gak apa. Jadi kasih lihat. Supaya pada membership gitu. Iya nih. Bisa gitu lah nggak bisa men. Bisa bisa. Ini tuh. Ini kita buka kayak gini. Oh bisa dibuka juga men. Oh ini udah transfer pen tuh. Pasti sih. Ya. Ini apalagi kan ini. Nah itu sih. Udah lama. Itu negatifnya ya. Pasti dia ada transfer pen. Betul. Negatifnya dari skytube. Ya begitulah. Tuh. Lihat. Bujurnya hidung-hidung coy. Oh iya dan. Hah? Nempel lah. Bujurnya hidung-hidung men ya. Dollar kuning mah. Gak lah. Hitam-hitam men. Hitam-hitam bener. Ya gitu lah. Ya itu resiko ya. Resiko. Kalau itu pasti begitu. Untuk segala satu ada yang harus dikorbankan men. Tuh komikin tayo. Tuh komikin tayo. Tuh komikin tayo. Tuh komikin tayo. Ngeris ya men. Ini dikorbankan apa? Adsense. Dolar kuning ya. Ini kayak mutilasi ya Dan. Geloy. Ya ini banyak pesan sih. Ini sih part-partnya sih. Tapi ini bener sih. Ini partnya banyak banget sih. Biasanya skytube gak sebanyak kayak ini loh. Gak kasih lihat. Apa? Soalnya. Nih. Tapi ini bagus ya. Ini kolornya transparan men. Maksudnya dia pakai bahan transparan gitu. Iya bener. Jadi dia kayak bahannya rada-rada transparan. Berarti si skytube tuh memang dia. Bikin bagian-bagian gitunya bagus pisan ya. Spesialtynya mereka. Apa namanya itu spesialty? Spesialtynya mereka coy. Mereka ini memang spesialtynya. Karena kalau kayak gusmel company. Dia underwearnya polosan gitu doang. Iya. Kalau ini sampai bener-bener ada coraknya. Ananya-ananya. Iya loh ya sampai segitunya ya. Emang ini spesialtynya mereka emang. Orang beli memang nyari itunya ya. Orang beli. Berarti kan. Berarti kan bisa digantinya apa nih musuhnya. Kenapa bisa ada dua ini buat apa nih. Ganti tangan. Ganti tangan. Ganti tangan. Hah? Yang ini yang aman. Itu yang aman. Ini juga aman kayaknya. Ini yang aman. Lu lihat lagi deh. Yang ini lebih tinggi. Yang ini juga sebelahnya tinggi. Oh sebelahnya kelihatan. Sebelahnya kelihatan. Bagus yang ini dong. Bagus yang ini dong. Bahaya. Tapi ini ya satu yang kata gue kurang serp. Apa-apa. Ini ada. Oh iya ya. Jadi di pundaknya itu. Hah? Ada belahan. Ketutup rambut kali. Mungkin. Oh iya ketutup rambut tuh. Mungkin ketutup rambut. Ketutup rambut. Kalo gak apa jelek pisah sih ini. Iya makanya kalo gak. Annoying banget gitu. Sayang jadi. Bener. Belahannya jadi. Ini kenapa lo mutilasi semua. Gue juga gak ngerti tuh. Ini celananya bisa dicopot sebentar ya. Apanya? Celananya bisa dicopot. Oh sampai si tali-tali ini bisa dicopot semua. Iya. Karena kan ini kalo lu buka ininya. Tuh ini bisa dibuka. Oh dari atas bukanya gitu ya. Oh dia ngahit ke sini. Betulnya ngahit ke dalam. Oh gero ya. Tapi dia strukturnya bagus besar ya. Dia strukturnya bagus ya. Jadi dia udah disiapin serapih mungkin. Emang kalo yang cast off-cast off gitu ya. Libetnya mikirin-mikirin gini-gini ya. Bener. Ya. Jangan kebuka gini-gininya harus dipikirin dengan matang-matang. Nah ini kita pasang. Biar dia gak kayak korban mutilasi. Korban mutilasi ya dan ini. Oh jadi kalo ini pake dress yang biasa. Pake dress ini dia. Oh gak, gak. Maksudnya pake dress dulu bisa gak? Bisa. Oh bisa juga. Tapi harus diganti. Oh ganti kursinya bawahnya. Ini nya 2 biji. Ya, ya. Gantiin gua. Ini ada apa-apa pantatnya. Kalo itu gak ada. Dibuka dulu atasnya. Dia dulu ya. Ini bisa dibuka juga. Nah. Tuh bener. Tuh putih kan? Ini putih. Tuh putih bener. Nah gini. Nah. Terus. Ini kita pasang. Magnet gak? Engga. Oh enggak ya. Eh. Enggak ada yang gak magnet. Enggak ada yang gak magnet. Enggak ada yang gak magnet. Tapi memang dia. Apa sih. Pas gitu ya. Pas ya bener. Aduh si copot. Merosot men. Merosot men. Ya iya iya iya. Nah gitu. Kika gini. Tapi kalo mau tau gua bagus SD paket Dres. Bagusan pakai Dres ya. Bagus nya pakai Dres ya? Bagus nya kurang apa ya, Takutuk. Kayak mainan murahat ya? Susah talinya paling annoying sih. Iya. Bener. Jadi sekarang bagus nya pakai Dres? Oh ada sih disitu. Udah gitu baru dulu tutup. Paket ini sebelahnya. Ini gini. Ini bener-bener keren. Ini lebih mantep tuh. Mereka berlaku gini. Rambutnya gimana Support ini. Rambutnya bisa dipasang. Ini sebelah. Ini sebelah. Balikan ya. Oh ini gelas. Nih. Posenya keren sih. Menyeramkan. Oh iya, gila ya. Kayak kuyang. Kayak kuyang sih ya. Ini macam-macam. Jatuh ya? Enggak lah. Kan karet. Oh ini ojo sama. Ini ojo sama. Agak belagu-belagu gitu ya. Bocil-bocil gitu lah. Oh iya benar. Jadi di belakangnya itu. Rambutnya itu kayak ngelipet. Oh ngelipet ke sini ya. Tapi kurang pas ya. Itu salah posisi nggak sih? Dan terus sama ini kayaknya kudunya menempel ke lantai ya. Pastinya dia menempelkan. Ini bisa disusun-susun aja. Oh dia. Soalnya dia karet. Jadi bisa dirapi-rapihin. Tapi cakep sih. Cakep sih. Ini apa tujuannya dia yang ngasih lihat itu ya? Hah? Dia yang ngasih lihat pansu. Pansu. Kesukaan si Brooks. Bukan si Brooks doang. Cuma gara-gara nggak ada plastik. Jadi kalau kita muter-muter susah men. Iya kan? Iya. Bener. Harusnya ada plastiknya sih. Tapi ini unik lah. Maksudnya dia temanya bagus. Jadi beneran karpet. Beneran. Iya di kerajaan gitu ya. Betul. Ini beneran karpet. Bukan karpet-karpetan gitu. Iya. Ini belagusan sih banyak orang. Tapi bagus. Cakep. Cuma sayang. Kenapa? Dress itemnya itu terlalu polos ya? Dress itemnya terlalu polos. Iya. Maksudnya nggak ada hiasan apa gitu. Iya sih bener sih. Dressnya dia terlalu rendah atau nggak ada apa gitu. Dressnya kayak gitu doang. Iya kan? Tapi ya lumayan lah. Dalamnya warnanya merah. Coba-coba. Lipetan-lipetannya cakep sih. Lipetan-lipetannya bagus banget. Lipetan-lipetannya bagus. Lipetan-lipetannya bagus. Terus ini kayak ada tali-tali gitu. Ini sesuatu yang bisa. Oh iya. Ini kayak iket pinggangnya gitu kan? Ya kayak iket pinggangnya gitu. Jadi kayaknya ceritanya abis pesta setengah mabok. Setengah mabok. Setengah mabok. Mungkin ya. Anda images itu mulai lihat ya. Wah. Bahaya. 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 Jangan lah. Tapi ini oke lah. Ini oke banget. Gua harus menjadi contoh seorang wibu yang tidak mesum. Iya lah. Gua harus menghadirkan sosok seperti itu. Enggak lah. Ini mainan nggak mesum. Ini mainan nggak mesum. Ini mainannya nggak mesum. Mainannya nggak salah. Ya salah tuh orangnya unboxingnya kadang-kadang. Salah. Ya. Tapi biasanya kobonya sih biasa aja. Yang salah itu biasanya ini. Enggak. Kan lu ke boja gua. Jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tetap aja. Biasanya kobonya kan unboxing biasa aja. Kalau lu unboxingnya tuh kayaknya tuh langsung menjurus ke arah sana. Enggak. Gua cuma macing lu doang. Gua ingin menggali imajinasi paling dalam yang ada dalam otak lu. Oke 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 oke. Tapi menurut lu gimana ini? Oke lah ya. Oke. Cuman nggak bisa dipajang sih ini sih. Kenapa? Terlalu vulgar coy. Enggak lah. Kadang-kadang kan ada sky clip yang postingnya tuh kan biasa aja. Tapi bisa dibuka gitu. Kalau ini dia postingnya udah ekstrim gitu. Enggak sih sebenarnya. Enggak apa. Gila lu ini. Nganggang coy. Kalau ada curut masuk gimana? Oh di kerajaan nggak mungkin ada curut. Di kerajaan nggak mungkin ada curut. Enggak mungkin ada curut. Curut lah. Tapi bahaya sih ini sih. Terlalu menantang sih ini sih. Bener bener bener. Nanti kita coba. Cuman konsepnya bagus sih. Kita coba ganti. Ya buat membership. Buat membership. Betul. Jadi kalau pengen ini coba diganti kalian join ke membership tuh ya. Gila ya. Ini membership lu semuanya berarti orang yang cabul semua. Betul. Ya enggak lah. Karena membership itu ada banyak tingkatnya. Tingkat pertama ya lu nggak bisa lihat. Tingkat pertama cabul biasa. Tingkat kedua cabul sedar. Tingkat kedua cabul. Tingkat kedua mulai cabul. Tingkat ketiga. Caburs. 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 Masu-Mers harusnya. Masu-Mers harusnya. Namanya Masu-Mers. Yang paling tinggi ya. Kasih ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Aduh nggak bener itu tapi nantinya. Kayak si Issei ya. Kayak si Issei. Haram King ya. Haram King ya. Haram King ya. Pokoknya kita kasih lihat dulu detailnya ke kalian ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati